Intro Kelompok ibu-ibu di desa Baalasuna, kecamatan Kalidopa Wakatobi memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desanya sebagai upaya membangkitkan serta menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat desa yang sempat terburuk akibat dampak pandemi COVID-19. Melalui wadah kelompok posaga perempuan yang dibentuk sejak tahun 2018 dan saat ini beranggotakan 22 orang, mereka mengembangkan usaha biskuit rumput laut dengan nama produk Birula. Dengan berat 150 gram perkemasan, biskuit rumput laut Birula ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau yakni sekitar Rp25.000 perkemasannya. Meski begitu, Ketua Kelompok Posaga Perempuan Jayati mengatakan untuk saat ini pihaknya masih mengalami kesulitan dalam pemasarannya dan masih sekitar lokalan saja. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain guna lebih memperluas pemasaran hingga keluar Wakatobi bahkan luar Sulawesi Tenggara. Mengingat usaha biskuit rumput laut yang dikembangkan ini selain untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat desa juga sekaligus sebagai upaya mendukung pemanfaatan sumber daya laut yang bijak dan estari. Kalau untuk pembinaan kelompok ini, perutamanya dari pelautan. Sekarang sudah banyak yang masuk dari Borkani. Sampai sekarang bu, anggotanya berapa orang? 22 orang. Kalau umpamanya sudah ada pemasarannya, ya mungkin Alhamdulillah kita bisa selalu terus. Makanya kita komunikasi sama orang-orang di atas ini supaya bisa dikomunikasikan sama tempat-tempat lain. Kelompok pesaka perempuan ini merupakan binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi bersama Forum Kehidupatau Dhani atau Forkani di bawah Pembinaan Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Tim Liputan melaporkan dari Wakatobi.